Halo guys, ini dia Hyundai Stargazer X. Ini yang tipe Prime. Untuk kuncinya, sudah pakai kill start seperti ini ya. Dan sudah dilengkapi dengan remote engine start seperti ini ya. Tekan tombol hold-nya kalau mau remote engine start. Ini kalau mau matikan, diteken lagi kayak gini ya. Untuk di bagian door handle, ini ada tombol hitamnya untuk ngekunci sama ngebuka. Kayak gini ya. Untuk nge-ACC mesin, tekan tombol engine start stop kayak gini ya. Untuk nyalain mesin, injek pedal M, dan tekan tombol engine start stop. Yuk ke bagian extra dulu. Ada bunyi beb kalau kuncinya enggak. Kita deteksi di dalam. Untuk di bagian headlight, lampunya sudah pakai LED. Ini juga ada lampu DRL kayak gini ya, di bagian atasnya. Nah ini LED ya. Cuma kalau untuk lampu sein sama fog lamp halogen, dia pakai bohlam. Nah ini bentuk fasia depannya, bentuk grillnya kayak gini ya. Ini ada aksen piano black sama aksen silvernya. Ada sensor pakai depan. Kiri kanan, velg tutun polis dengan lima baut. Untuk ban, pakai groutier dengan ukuran 205-50 ring 17. Ram depan pakai cakam. Ini ada fendernya. One hitam kayak gini ya. Hitam doff. Untuk sepion, ini ada turn signal. Sudah pakai LED. Door handle pakai comb. Yang tipe X. Ini ada vialnya. Seperti ini ya. Antenanya sudah pakai chakrin. Yang belakang. Sudah pakai chakrin juga ya kayak gini. Nah ini bentuk bagian belakangnya. Seperti ini ya. Ini ada tipe pemnya. Ada sensor pakai belakang. Tiga titik. Ada kamera belakang. Lampu port nomor pakai halogen. Di bawahnya, ini ada kenalpun di sebelah kanan. Dan juga ada ban cadangan. Nah ini bentuk belakang. Sejauh overall. Nah ini bentuk lampu belakang. Lampunya halogen. Yang bagian lampu sennya. Ini ada guys lampunya tuh. Sampai ketengah gini ya. Ini kalau malem. Bagus kalau dilihat. Ada weapon belakang. Tetap nggak ada divoger belakang. Ini ada spoiler dengan hand-mount stop lamp. Nah ini bagian samping kirinya. Tuh seperti ini ya. Yuk ke bagian mesin. Ini tuh untuk membuka kapasin. Ini ya. Untuk mesin, dia berkapasitas 1,5 liter. 4 silinder, 16 katup tenaga. 115 PS dengan tosi. 143,8 Nm. Ini ada perodam di balik kapasin. Dan juga di bagian pangkal mesin perodamnya. Untuk penggeraknya, dia pakai penggerak odor depan. Yuk ke bagian interior. Untuk bagian dot rim. Ini bahannya hard plastik. Ada tweeter. Ada penguantuan kaca spion. Yang dilengkapi dengan retrek. Ini juga ada blind spotnya. Kayak gini. Ini ada tempat penyimpanan kecil. Ada pengunci jendela. Untuk power window, one touch. Hanya di bagian pengemudi. Baik buka maupun tutup. Ada pengunci pintu. Ini ada bagian kulit sintetis kayak gini ya. Dengan jahitan warna merah. Speakernya pakai bose. Ada tempat penyimpanan cup holder seperti ini. Ini speaker ya. Ada informasi tekanan ban juga. Joknya dia pakai bahan kulit dengan jahitan warna merah. Dan juga ada pervetnya. Titik-titik kayak gini ya. Ada pengaturan reclining, head adjuster, dan sliding. Ini ada tuas untuk membuka tanky bensin. Ini ada footrest dengan dua pedal. Ini ada fuse box. nah ini dia soal mesinnya. Tidak ada handgrip di bagian driver untuk setvasor kanan. Dia nggak ada cerminnya. Ada yang cuma pengecein doang. Kayak gini ya. Sepion tengah. Dia model adjust manual. Ini ada SOS sama blue link-nya. Ada lampu kabin depan. Udah pakai LED. Untuk setvasor kiri dilengkapi dengan cermin. Seperti ini. Ini ada handgrip-nya juga ini. Pengaturan seatbelt. Dia fix. Nah ini bentuk jok depannya. Seperti ini. Tuh motifnya bagus ya. Ada laci penyimpanan. Dan juga ada lampu ambient. Ini juga ada tempat penyimpanan. Seperti ini ya. Yang tertutup. Airbag ada dua. Nah ini dia bentuk dashboard-nya. Untuk bagian dashboard di bagian speedometer sama head unit dia di sekelilingnya dia dikasih aksen piano black. Jadi lebih bagus. Untuk head unit sudah terintegrasi. Tuh kayak gini ya. Ini ada stick-tack. Setup. Radio. Media. Ini juga ada FM-AM. Bluetooth juga ada ya. Sama USB juga ada. Ini juga ada ponsel untuk nyambungin ke Bluetooth. Nah ini tampilan menu utamanya. Tuh seperti ini ya. Seperti ini ya. Kayak gini. Ini juga ada key black-nya. Ini ada tombol favorit-nya. Sama panggatan volume-nya. Ini juga ada panggatan sick track-nya. Untuk radio ya. Ini juga ada setelan. ada semua menu. Oh kayak gini ya. Ada blue-nya yang kayak gini. Ada mode senyap. Di bawahnya ini ya. Ada PC AC sama tombol hazard. Di bawahnya lagi. Ini ada panggatan AC. Ada panggatan fan speed. Ada panggatan suhu. Ada auto AC. Tombol off-nya. Ada mode AC. Sama panggatan zona AC. Seperti ini ya. Sampai kerfond divoger. Tapi sayangnya tetap aja. Walaupun sampai tipe X. Yang setelah gaya saya X ya. Dia belum ada divoger belakang. Sayangnya. Ini ada panggatan sekulasi udara. Ada power outlet. Sama tempat celok USB. Untuk begini ya. Ini ada tempat untuk wireless charging. Ini ada tombol untuk sensor pakai. Transmisi. IVT. Ada kamera belakang. Dengan manual mode. Ini ada mode diving-nya. Ada spot, smart, eco, sama normal. Kayak gini ya. Ada vehicle stability control. Untuk packing bag. Dia pakai electric dengan auto hold. Tuh kayak gini ya. Ini ada cup powder dengan ambient-nya. Ada console tengah. Seperti ini ya. Ini ada ames. Pakai bahan kulit. Satu-nya empat palang. Sudah tilt. Dan teleskopik. Untuk setelnya sudah dilapis kulit. Dan ada spot grip-nya. Tuh kelihatan ya. Menonjol banget. Spot grip-nya. Bagus. Ini ada voice command. Ada mode. Ada telepon. Sama penggantuan sikfet sama bluetooth. Eh, penggantuan audio ya. Maksudnya. Ada tombol favorit. Untuk yang di sebelah kanan. Ini ada penggantuan untuk MID. Ada info berkendara. Ini ada kluster-nya. Ada pemilihan tema. Tuh, kayak gini ya. Ada lampunya. Ada lampu iluminasi. Ini ada penggantuan-nya ya. Kayak gini. Tuh, ini banyak ya penggantuan-nya. Kayak gini. Ada parking safety. Driving safety. Driver attention. Nah, ini bisa diubah warnanya. Kayak gini. Warna yang disini. Ini juga ada tekatan ban. Seperti ini ya. Tuh, seperti ini ya. Ada penggantuan wiper. Sama penggantuan lampu sen. Udah one touch dan signal sama auto headlight. Ada tempat penyimpanan di sebelah kanannya. Yuk, ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Dua tim belakang. Hard plastic. Ada tempat cup holder. Ada speaker dengan bose. Ada tempat penyimpanan seperti ini. Ini ada power window. Di bawahnya ada tempat penyimpanan cup holder. Ini ada bahan kulitnya dengan jahitan warna merah. Bagus. Untuk jok baris kedua. Ini yang versi Captain City ya, kayak gini. Ini sudah ada isofix. Ini ada tuas untuk lipek. Kayak gini ya. Dia one touch tumble. Yuk, ke bagian ke baris ketiga. Nah, ini jok baris ketiga. Ini ada tuas untuk ngebahin. Ini ada tempat cup holder sama tempat penyimpanan. Ini sampai baris ketiga. Sayangnya dia nggak ada hand grip-nya. Untuk kurang kaki tergantung setelan jok. Baris kedua. Belum kepala masih oke, lega. Masih dari sisa. Di sebelah kanan ini ada tempat colok 12 volt. Ada tempat cup holder juga nih. Ini ada seat belt. Sampai baris ketiga. Yuk, ke bagian baris kedua. Di bagian baris kedua. Dia juga ada pengatuan sliding-nya. Kayak gini ya. Tuh, kayak gini ya. Kita juga ada armrest-nya. Di balik jok depan, sebelah kiri. Ini ada tempat meja makan sama tempat cup holder. Ada penyimpanan pocket di kedua sisi. Tapi kalau meja makan ini cuma satu sisi doang. Di sebelah kiri doang. Di sebelah kanannya nggak ada. Sayangnya. Ada tempat colok USB untuk nge-charge. Sama tempat penyimpanan. Ini bentuk dashboard dari padahal yang belakang. Ada kisi AC belakang. Kayak gini ya. Ada pangkatannya juga gini. Pangkatan fan speed. Ada coat hook. Ada hand cap-nya kayak gini ya. Sama lampunya. Lampu belakang LED ya. Sebelah kanan. Ini ada coat hook dengan dengan hand cap ya kayak gini. Tuh, bagus. Untuk kurang kaki tergantung setelan jok depan sama jok base kedua. Kurang kepala masih oke. Tuh, pegang banget ya. Yuk, ke bagian bagasi. Untuk membuka bagasi. Ini ada touchpad-nya. Kayak gini ya. Tuh, kebuka ya. Ada tempat penyimpanan. Ini tempat untuk ngebuka ban cadangan. Dan juga ada alat dograp-nya. Untuk ngelipat jok baris ketiga. Ini ada tuasnya. Ditarik kayak gini ya. Tuh, simple. Dilipat dia rata lantai. Tuh, bagus ya. Rapih. Untuk tank ke bensin di sebelah kiri. Jok. Puntung-puntung depan. Dia dilengkapi dengan pengatuan weaklining. Sama sliding. Oh ya, untuk airbag-nya dia ada empat. Dua di depan sama duanya lagi di bagian kursi depan. Tuh, seperti ini ya. Tuh, seperti ini ya. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Stargazer X yang tipe Prime. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Daaah. Terima kasih.